Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah ini membuat jamaah yang masuk menjadi semangat Mari ikut saya Baik teman-teman semuanya, jamaah semuanya Ini suasana yang ada di Masjid Raya Alkola setiap menjelaskan buka puasa Jadi setiap hari Masjid Raya Alkola menyediakan sekitar 500 porsi untuk jamaah Dan setiap harinya bakalan naik-naik Target 1000 porsi setiap harinya Dan sebelum buka puasa disiapkan dan ada fasilitas kajian Dan didukung oleh media teman-teman yang tidak bisa hadir Itu bisa menyaksikan Facebook dan Youtube Youtube-nya bisa dilihat di Masjid Raya Alkola dan Seregen Untuk kajian hari ini itu diampu oleh Ustadz Irvan Rizki Has dari Bekasi Kita lihat kemeriahannya ya Pak ini Jadi Masjid Raya Alkola menyiapkan spot foto baru di belakang saya ini Jamaah Masjid Raya atau yang sudah dipanding bisa mampir dan Masjid untuk destinasi Terus ada juga di selama bulan Ramadan Jadi Masjid Raya Alkola sangat banyak pengeluaran Jadi makanya membuka donasi Stand donasi zakat, infak, sedekah, dan donasi untuk buka puasa Baik teman-teman kita lanjut lagi Suasana meriah menjelang buka puasa Jadi Masjid disini dipersiapkan kursi Dipersiapkan meja Jadi selagi mendengarkan tausiyah juga bisa duduk-duduk santai Kita lihat salah satu spot yang dicari Dan setiap event Ramadan pasti ada Yaitu salah satunya bajar buku Mari kita lihat Nah di belakang saya ini Tertera selamat datang para pengunjung di bazar buku Ramadan Nah bazar ini disengelenggarakan setiap satu tahun sekali pada saat bulan Ramadan Jadi full Teman-teman kalau kutub buku, pecinta buku Bisa mencari dan melihat dan membeli disini Insya Allah semuanya ada Kita tanya-tanya Dari pihak petugas penjual buku Bagaimana penjualannya mungkin ya Assalamualaikum Mas Ali Assalamualaikum Gimana kabarnya? Sudah mandi? Alhamdulillah Nah ini salah satu para penonton Masjid Raya Al-Fala Media Pengen nanya ini Buku apa saja yang dijual? Contohnya, contoh besar Contoh paling laris Ini strategi masjid Ini paling diburu Memerisama Masjid Raya Al-Fala Kemarin ada 20 eksempel Tapi ini tinggal satu-satunya Dan marketing langit Ini masih agak diburu teman-teman Pengusaha-pengusaha disini Kalau yang lain ya Paling laris Anak-anak Mas Liksa Untuk bisa gilihat-gilihat Ini apa ini? Ini teman-teman kita Apakah kamu telah Perlukan Belan jaganya Wahai bersama Sampai kamu berani Jangan Orang itu bohong Memenang ucapannya Ini PL kita Kalau ada Dengan sosial media Terima kasih Terima kasih Ini salah satu Tadi event yang ada di Masjid Raya Selama bulan Ramadhan Bazar buku Teman-teman nanti bisa Mencari buku disini Buku anak Ini 100% Masjid Raya Alfa Jadi terus dukung Dan support Dakwah Masjid Raya Alfa Lanjut kemana? Baik Kita kembali ke persiapan Menjelang buka puasa Hari ini kita lihat Menunya apa saja Dan takjilnya Yang disiapkan itu apa saja Nah disinilah Kondisi Setiap kajian Setiap Sorenya Sore hari Di barang saya ini Para jaman Kuat Ibu-ibu Pemuda Semuanya menyatu Dari sini Kita lihat menu hari ini Nah teman-teman Jadi kita menyiapkan takjil Di sore hari ini Ada Pisang Terus ada Semangka Ada juga Yang penting ini Kurma Karena sunah Sunah berbuka puasa ini Yang manis-manis Dan kurma Tinggal buku kurma Kalau zaman sekarang Udah gak nampak video Posti Saya mencari Nah Naikin ke social media Nah Untuk menu Hari ini Alhamdulillah Sayur Jepan ya mas Sayur Jepan Telur sama tahu Insya Allah Ini Oh iya Ini tadi ada takjil Yang namanya Apa ya Undi-undi Nama mas Molen Molen Ini salah satu Berdekat dari jamaah mas Mas Treyak Palas Sini dulu Saya interview Nah ini salah satu Boko Rilawan Ini salah satu Kunggawanya mas Treyak Palas Ketuanya Rilawan ini Mas Andrias namanya Mau bisa dijelaskan Jumah porsi hari ini Terus menunya Apa aja Untuk hari ini Kita menyiapkan Sekitar 400 Porsi Menunya hari ini Sanyur Jepan Sama Telur bulat Begitu Tetap semangat Tanah muda Terima kasih mas Andrias Kalau untuk ini mas Semangka Setiap hari Itu menghabiskan Berapa semangka Untuk semangka itu Kita menghabiskan Sekitar 8 biji Kalau diuangkan Itu sekitar 200 sampai 300 ribu Banyak berarti Iya mas Berarti tetap masjid Membuka Donasi Bagi jamaah yang Setiap hari Setiap malam Ada stand date Untuk membuka Donasi Untuk berbuka puasa Oke Mungkin begitu Jamaah semuanya Terima kasih Sudah mengikuti saya Melihat kondisi Menjelang buka puasa Bersama Ramadan Di Masjid Raya Al-Khola Kompetensi Rakin Tetap dukung Media sosial kami Tetap dukung Support dakwah kami Dengan yang pertama Dukung Program-program Yang ada di Masjid Raya Al-Khola Kita membuka Donasi Untuk buka puasa Minimal 10 ribu Proporsi Insya Allah Kami buka Sampai Lebaran Nanti Terima kasih Tetap subscribe Dan Like dan komen Di Social media Dan Youtube Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih